Telah ditemukan sepasang anak anjing kembar identik pertama di dunia Kembar identik yang cukup jarang terjadi pada manusia dengan perkiraan hanya 1 dari 250 wanita yang melahirkan mereka Tapi jika anda berpikir bahwa itu langka, pertimbangkan bahwa dunia sebelumnya belum pernah menemukan 1 set anak anjing kembar identik hingga sekarang Dokter hewan di Afrika Selatan membuat penemuan ini ketika ia melakukan bedah sesar di Wolfhound, Irlandia Anjing yang hamil melahirkan 7 anak tetapi tidak seperti anjing pada umumnya, terdapat keanehan yang belum pernah terjadi sebelumnya Walaupun ada 7 anak anjing, hanya ada 6 placenta, sepasang anjing berbagi 1 placenta Di dalam, masing-masing dari 2 anak jantan ini memiliki tali pusar yang terhubung ke 1 placenta untuk menerima makanan dari ibu mereka Ketika dokter hewan memeriksa kedua anak anjing setelah lahir, ternyata mereka memang kembar identik Tes dalam tahap awal mengkonfirmasi hal ini, yang memberikan lampu hijau pada komunitas ilmiah Untuk menyatakan anak anjing ini, Gulen dan Romulus sebagai kembar monozygotik pertama di dunia yang pernah dikonfirmasi Seperti yang diterbitkan dalam Jurnal Reproduksi Hewan Domestik pada tanggal 22 Agustus Sekarang terjadinya genetik kembar memanjang ketiga spesies di bumi, anjing, manusia, dan armadillo Jurnal Reproduksi Hewan Domestik